Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa, libur akhir pekan dan minggu terakhir masa liburan sekolah, kawasan Pujak Bogor, Jawa Barat menjadi sasaran berlibur masyarakat. Untuk mengantisipasi kepadatan, Satuan Lalu Lintas Polores Bogor berlakukan beberapa sistem rekayasa lalu lintas. Dan berikut laporan Irfan Hartiansah bersama Juru Kamera Nadiva Adina. Baik, Pemirsa, beginilah suasana di Sabtu malam di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini terlihat ramai. Dan di masa libur akhir pekan dan juga minggu terakhir masa liburan sekolah, tempat wisata di jalur Puncak ini masih menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi. Karena memang kawasan Puncak sendiri banyak tempat wisata yang menarik untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan. Dapat dilihat dari layar kaca Anda, pemirsa dari pantauan via udara dan juga darat untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini terlihat padat merayap. Dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kepadatan yang berkelanjutan saat lantas Polres Bogor sejak Sabtu siang ini telah melakukan berbagai rekayasa lalu lintas. Mulai dari kontraflow, kemudian juga ganjil genap, kemudian yang terakhir ini sistem satu arah atau one way. Dan saat ini telah diberlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Kemudian juga pihak saat lantas Polres Bogor ini menghimbau kepada pengendara yang akan melintas di kawasan Simpang Gadok atau yang akan menuju ke arah Puncak untuk berhati-hati dan memastikan kendaraan Anda layak jalan. Dikarenakan memang untuk jalur Puncak sendiri ini banyak tanjakan dan juga berliku. Dan yang terakhir pihak saat lantas Polres Bogor juga menghimbau kepada para pengguna yang akan melakukan perjalanan menuju ke arah Puncak ini untuk memastikan saldo e-tol Anda cukup agar menghindari terjadinya ketersendatan di pintu tol exit Ciawi. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Hardiansah, Nadipa Dine, AI News melaporkan.